Intro Halo SineClip, bertemu lagi bersama saya Indra Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah film terbaru dari Disney Plus Hotstar ya Yang berjudul Ghostbuser Film Ghostbuser ini ada dua sutradara Yang pertama itu adalah Giri Pratama Yang sebelumnya dia sutradarain yang Maga Muda Terus yang lainnya juga Tora Sudiro sama Giri Iskak juga Dan yang kedua ini ya Tora Sudiro sendiri Penulisnya disini ada Sigit Sulistio ya Sigit Sulistio ini yang kita kenal sebagai penulisnya serisnya Cekro 11 Sinopsisnya sendiri disini adalah Sigit yang diperankan sama Tora Sudiro Ini terbukti bahwa dia tidak bayar kosan sudah lama Dan karena dia punya keahlian untuk melihat hantu Akhirnya dia mencoba untuk mencari uang dari keahlian melihat hantunya tersebut Kalau kalian sering nonton bioskop dan film komedi pada 2000-an sampai 2010 lah Kalian tuh bakal ngerasain nih di film-film komedi yang seperti itu Dibilang filmnya film komedi Tapi emang ada unsur horornya Nah disini tuh ya hantunya bener hantu komedi Tapi kalau dari komedinya sendiri ya tidak membuat kalian tertawa sedikit pun sih Jadi soalnya ini jok-joknya mungkin udah sering dipakai becandaan Jadi menggelitik pun tidak ya Jok-jok yang ada di film ini Terus tomobajiran case-nya ya Disini kan case-case-nya udah lumayan Kayak Tora Sudiro, Bulan Guripno, Gary Iskak juga Terus ada yang itu ada Nindek El Karim juga ya Ternyata hanya digunakan seperti itu Walaupun disini bagusnya Kayak si Gary Iskak itu Ngondeknya udah kayak emang beneran ngondek aja si Genjing ini Yang diperankan oleh Gary Iskak Nah sayangnya tuh pertemanan tiga orang yang si Git Genjing sama si Alex yang diperankan oleh Bulan Guripno Ya persahabatannya nggak kerasa Plot ceritanya tuh bikin kita emang dibikin males Mikir aja kayak kenapa sih si Git harus jadi pengusir hantu Karena ada temennya di kosan yang diperanin sama Erwin Wu Cuma bilang kenapa kamu nggak coba aja jadi pengusir hantu Urgensi apa kenapa dia sampai ingin Oh iya aku mau jadi pengusir hantu aja Terus ah kalau aku jadi pengusir hantu Aku harus nyari temen nih dan temennya aku Yang mau di ajakin yaitu si Genjing Nambah juga Alex disitu tuh nggak ada rasa Kalau kamu mau jadi pengusir hantu tuh harus Ngajakin si Genjing sama si Alex Nggak ada motif lebih jauh sih Karena ya emang biar filmnya jalan aja Jadi mereka ya harus mau Ada Ghostbuster Misteri Desa Penari Nah ini kayak maksudnya Desa Penarinya Emang mungkin dijadikan jok Karena ya mungkin bakal nyeripet-nyeripet Desa KKN ya Tapi mereka datang ke Desa Penari tuh ya karena komedi Tapi ini komedinya terlalu OPJ ya Bikin gerbang Desa Penarinya tuh Ya bisa kalian tonton lah Gapurnya seperti apa Aduh tolong lah itu tim artnya niatnya Si Desa Penarinya kalau kalian emang orang Bandung ya Dan pernah ke Orchid Forest pasti kalian tahu kalau itu Wah ini settingnya Orchid Forest Dan emang semua setting yang ada di film Ghostbuster ini Emang settingnya di Bandung ya Kebanyakan tidak konsisten dari segi teknisnya juga sih Di sini kalian setting adegan di jalan ya Mereka ngerekamnya kayak mereka pake GoPro Ya udah langsung aja dimasukin ke filmnya kan Kualitasnya beda jauh banget Adegan low light atau adegan malem Terus ada adegan yang nampilin visual effect Kerasa banget kalau sih banyak noise di gambarnya Apalagi di sini kan mereka pake baju warna oranye Di pas baju warna oranye Oh noise-noisnya noise banget Kan kita ngeliat si Gitsulistio di imperfect aja Udah bagus nih Tapi ternyata saat dia nulis untuk film panjang Yang untuk Disney Hotstar ini Ternyata ya downgrade banget sih Kualitas penulisan dari si Gitsulistio ini Ada adegan yang orang suka Yaitu adegan saat neng sih ditabrak sama mobil sih Soalnya itu berasa banget kayak emang Ditabrak beneran sih Soalnya kan dia emang Pas adegan tabrakan itu Ngesupnya white banget Jadi pas dia nempel ke mobilnya Beneran kepentang Langsung aja ke skornya Untuk film Ghostbuster Misteri di dasa penari ini Mungkin 3 saja Untuk 3 sekawan Dari Sigit, Genjing, dan Alex ini Mungkin kalian udah nonton Ghostbuster Dan menurut kalian Wah ini mah filmnya lucu banget Ngakak gila, horror parah ya Boleh di komen aja langsung di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe Dan nyalakan notifikasi lonceng Agar selalu update video-video terbaru Dari Sinekrip ya Dan jangan lupa juga Follow Instagram Sinekrip Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton!